Fuji dan Torik Halilintar putus, restu orang tua diungkit lagi. Terima kasih telah menonton! Dan di Instagram stories, ia mengumumkan telah putus dari sang kekasih Fuji. Setelah satu tahun berpacaran, Torik dan Fuji memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Halo semua, hai tofu tofuku yang sangat aku sayangi. Sebenarnya sangat menghindari untuk bicara tentang ini dan belum kuat juga sepertinya. Buka Torik Halilintar. Tapi karena tidak ingin ada yang menyudutkan manapun pihak karena kesalah pahaman, Aku mau meluruskan. Hubungan kami sayangnya selesai tepat di hari ulang tahunku kemarin, sambungnya lagi. Senada dengan Torik, Fuji juga memberikan klarifikasi terkait hubungannya dengan adik Atta tersebut. Biar enggak huru-hara, kita masih berteman baik guys. Jadi tolong jangan ada saling serang ke pihak manapun. Makasih, kata Fuji. Sementara itu, Faisal ayah Fuji juga telah memberikan komentar atas gandasnya hubungan asmara sang putri. Torik dan Fuji yang namanya pacaran, Hal itu, itu tuh biasalah. Namanya cooling down dulu, istilahnya sama-sama menahan diri dulu. Bagi saya, itu tidak terlalu jadi pikiran. Beber Faisal di pos pengumben Jakarta Barat. Karena saya yakin di antara mereka masih ada saling sayang. Mereka enggak ada masalah, mereka sama-sama koreksi diri. Mereka saling mengoreksi diri dan membuka pikiran, sambungnya. Usai Fuji dan Torik ahli lintar putus, netizen pun langsung mengungkit kembali soal restu yang diduga tak kunjung diberikan oleh orang tua Torik. Baguslah Fuji berhak banget bahagia. Semoga mendapat jodoh yang keluarga besarnya dapat menerima kamu dan keluarga. Tulis netizen. Memang sakit hati sih pacaran tapi enggak dikenalin ke orang tua cowok. Setiap ada acara, pasti salah satu enggak datang. Kalau ada gen, uti enggak datang. Kalau ada uti, si gen enggak datang. Sabar yati, semoga awak kasih lebih baik. Komentar netizen lain. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!